Hai guys coba tebak kita lagi ada dimana nah ini kita lagi di Grand Senyum Hotel ini suasana depan jadi ini depan pasar kerangan ini suasana di luarnya hotel ini lobinya oke jadi langsung aja guys ini aku mau cekin gitu Nah aku kemarin langsung OTS aja dan sebelumnya aku udah telepon hotelnya berapa jadi aku nggak pakai aplikasi booking hotel gitu soalnya tips ya ini biasanya itu ada gap harga antara booking hotel lewat aplikasi sama OTS itu berapa Nah biasanya aku telepon dulu hotelnya itu harganya berapa terus aku lihat harga di aplikasi berapa nah lumayan itu gapnya itu bisa buat jajan so far menurut aku lobbynya bagus sih ini ada akuarium gede gitu untuk pembatas antara lobi sama mau ke restonya ini kenapa ya enggak tahu sih ikan arwana ditanya nah ini kita langsung aja masuk ke kamar ini kita mau naik ke lantai tiga cekidot jadi tips buat pergi-pergi di saat yang situasinya seperti ini masih COVID-19 jadi kemana-mana kita harus waspada tetap bawa hand sanitizer atau desinfektan seperti yang aku bawa ini nah yuk kita cari kamarnya jadi kita dapat tempat kamar di 311 karena pakai kiri hayo kanan kok nah ini lorongnya jadi dia full carpet gitu yuk yuk kita cek rumnya kayak apa nah ini jujur aku sempat bingung naruh kartunya dimana ternyata di belakang pintu guys di belakang pintu biasanya sebelahnya kan itu di belakang ini adalah view kita masuk rumnya pertama itu kayak gini jadi ini sebelahnya langsung pemandangan kota arah timurnya yuk kita cek kamar mandinya kayak gimana hmm aku suka banget nih warna kayak gini semuanya tuh kelihatan putih clean gitu oke ada wastafelnya jadi ini materialnya dari granite tile ya dan ini kacanya emang bener-bener lebar sih depannya terus showernya ada dua atas bawah gitu ya jadi ada pembatasnya antara kloset dan showernya tadi handuknya ada dua tissue toilet ada untuk pakai set nah ini ada sabun shampoo set gigi seperti biasa dan ada hair dryernya yuk cek keluar lagi yuk ada satu set meja rias punya lumayan sih gede kok sekitar 40-in ada meja kerjanya juga ada bednya dua lampu tidur nah ini yang bikin menarik banget sumpah storagenya banyak banget ini bener-bener lemari jadi kayak bisa naruh semua tas-tas kamu tuh disini ini cewek pasti suka banget deh model-model lemari kayak gini terus ini sebelahnya ya biasa tempat baju ya tapi bisa aku bilang kalau ini luas sih storagenya banyak terus di dalamnya juga masih ada lagi bisa dibuka lagi adalah cilacinya dapat dua senda yeay oh iya tadi itu juga ada safety boxnya terus kita lihat ada apa lagi ini dibawa TV masih bisa dibuka semua sumpah banyak banget storagenya ya itu itu buat inspirasi furniture di rumah kalau mau bikin walking satu set bisa kayak gini terus ada teh kopi pemanas air satu cangkir satu ya cangkirnya terus ada dua air mineral free kemudian ada laci lagi guys dibawahnya yang aku nggak nyangka itu kita dapat kulkas padahal disini ini kita ambil kamar yang Green Deluxe single bed itu yang paling bawah with breakfast dan luas kamarnya sekitar 40 meter persegi cuman aku nggak nyangka aja kita dapat kulkas gitu ini ada laci lagi loh banyak banget lacinya aduh top banget sih aku suka sama desain kamar yang kayak gini good morning jadi ini sengaja aku ambil kamar yang view nya langsung ke arah timur supaya aku bisa pas pagi itu ngelihat cantiknya matahari terbit Masya Allah cantik banget ya langitnya aduh udah laper banget nih saatnya kita mau sarapan stay tune ya jangan di skip pokoknya ikuti terus setelah ini masih ada beberapa review lagi ini restonya terletak di ground floor satu level dengan lobby yang tadi malam kita datang itu menurutku untuk menu-menunya kurang lengkap sih mungkin di masa pandemi ini dan masih new normal dan cuma sedikit yang nginep di sini tapi udah nggak dibawa ke kamar sih langsung kita bisa ke resto makannya next 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 kita langsung ke rooftop habis sarapan ada apa aja ya di rooftopnya jadi disini ada tempat duduk-duduk gitu terus ada poolnya banyak kursi sih katanya sarapannya bisa dibawa naik ke rooftop cuman menurutku ribet sih karena harus kita bawa makanan sendiri ke atas nah ini kolamnya 80 cm jadi nggak ada kolam khusus untuk anak gitu nggak ada tapi tenang disini hotelnya ramah anak kok jadi tetap ada spot bermain untuk anak di rooftopnya bisa dilihat itu ada playground dan tempat duduk-duduk gitu untuk yang jagain bisa juga ngopi-ngopi cantik di sini nongrong-ngorong cantik atau buat santai-santai aja selamat menikmati selamat menikmati yuk kita lihat ruangan-ruangan dan spot-spot foto di Hotel Grand Senyum Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton